Halo Assalamualaikum selamat malam semua Jumpa lagi dengan Bapak Jadi Bapak Info kan Bentar lagi tayang vlog di The ABR Project Yaitu keseruan anak-anak ABR Gang di perjalanan di Alas Purwok Jadi gitu guys Oh ya Bapak ingatkan juga ya Udah tayang Udah tayang di Petik Merah Ada Vida Dengan judul lagunya Jajal Kue Tadi Aku Terus ada juga di Langit Bumi Bagus Fit Refi Kehilangan dengan lagunya Kehilangan 3 Terus ada juga Gimana ya Oh di Banyuwangi Record Ada juga kemarin Di Banyuwangi Record Jadi gitu guys Waalaikumsalam Malam semua Malam juga Rini Jiyo Ini bentar lagi 10 menit lagi Bawa lagi ngapain Biasa di muka komputer Malam juga Nabilah Feni Assalamualaikum Rakan hadir Tayang jam berapa Jam 9 lewat 15 Halo Pak Kapan acara vlog buber Ya secepatnya Apa kabar di Amir Pak Alhamdulillah Tidak ikut di Amir Project Malam juga Malam Halo Memin Pasalah Iya harus pasalah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kaila Waalaikumsalam Mo Mo Jiyati Malam Bapak Sehat Amin Malam juga Rizki Waalaikumsalam Iis Duvi Duyok Waalaikumsalam Jem Har Alhamdulillah Lancar Buasanya Siap Nanti diagendakan Malam juga Viki Siti Nur Raisyah Siap Harus sama Ngedong Buasanya Malam juga Umi Andin Duet Sama Dan Ditunggu aja Wonogiri Hadir Pak Surani Apa kabar Alhamdulillah Sehat Rahmah Waalaikumsalam Tawang Mangu Hadir Umi Wakul Satu 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 Jadi Sepi Ya Itulah Namanya Ngemong Anak Ya kan Maklum Kadang-kadang Satu saudara Aja Berselisif Faham Apa lagi Ini kan Silahnya Papa kan Rata-rata Anak muda Semua ya Terus kita Manajemen Juga ada Aturan Yang harus Diikuti Jadi ketika Nggak ngikuti Aturan Manajemen Ya Risikonya Dikeluarkan Istilahnya Samalah Kayak Dikerja Di tempat Kantor Apapun Atau Sekolah Ketika melanggar Ya harus Siap Dengan Risikonya Malam Juga Suprawati Semangat Bapak Jadi Intinya Bapak Itu Mendidik Mereka Itu Bukan Hanya Sekedar Mendidik Untuk Berkarya Jadi Mendidik Juga Untuk Gimana Cara Menjaga Etika Dan Ketika Papa Udah Nggak Sanggup Terlalu Banyak Kesalahan Ya Tak Lepas Selama Masih Papa Bisa Arahkan Ya Tak Arahkan Tapi Ketika Terlalu Sering Membuat Kesalahan Ya Terpaksa Jadi Gitu Ya Sebisa Mungkin lah Bapak Pertahankan Tapi ya Namanya Kalau mereka Intinya Nomor Satu Itu Masalah Etitude Etika Jadi Kalau Masalah Vokal Itu Kurang Bagus Masih Bisa Dicarikan Guru Les Tapi Ketika Etitudenya Memang Susah Dibenahin Ya Percuma Nanti Umpama Dia Pun Umpama Ngetop Terakhirnya Gejala-gejala Star Syndrome Yang Bahaya Kan Itu Ketika Dia Sudah Naik Terus Sombong Kan Papa Yang Paling Gak Suka Disitu Jadi Mendingan Istilahnya Kalau Bisa Ini Ini Anak Nanti Insyaallah Kedepannya Gak Star Syndrome Ini Gini Istilahnya Papa Cuma Bisa Jadi Papa Bisa Baca Jadi Karena Banyak Juga Artis Keluarannya Papa Itu Yang Kena Star Syndrome Itu Banyak Juga Jadi Sekarang Papa Lebih Hati-hati Jadi Sebelum Mereka Istilahnya Ngetop Ya Semendingan Papa Lepas Saja Jadi Percuma Kerja Sama Orang-orang Yang Istilahnya Punya Penyakit Star Syndrome Ya Widah Di Rumahnya Ya Kan Sudah Sering Rakyat Tak Bilang Karena Dia Sudah Gak Sejalan Lagi Dengan Aturan Manajemen Jadi Cuma Papa Infokan Masalah Kesalahnya Apa Yaitu Rahasia Jadi Gak Elok Kalau Dikemukakan Disini Amin Mudah-mudahan Anak tiga ini Bisa Papa Pertahankan Silahnya Mereka Bisa Bisa Menjaga Kepercayaan Lagi Halo Denah Bu Haji Wintung Halo Oh pilih lover adiknya Ya banyak Istilahnya banyak kesalahan lah Papa itu kalau kesalahan 1-2 kali itu Papa maklumi Tapi kalau ketika kesalahan Diulang-diulang dan diulang lagi Dan ditambah lagi Menumpuk lagi Ya disitu Papa Mau gak mau harus ambil kebijakan Kalau cuma kesalahan 1-2-3 kali itu Papa Maklumi lah, tapi kalau terlalu sering ya Bahaya Intinya Papa itu berkarya Cari nyaman Jadi ketika gak nyaman yaudah Gak nyaman mau gimana lagi Pilih duit sama Tiara Oke Himmi Nah Wah selamat datang Gus Bakti Ini guru spiritual Papa ini Ya kemarin Termasuk Papa ambil keputusan itu Sudah lewat perbincangan Sama Gus Bakti ini Sehat selalu Gus Ya gak apa-apa Namanya proses ya gitu Memang Namanya proses ya Harus Ya proses itu sama dengan seleksi sih Sebenarnya Selamat menikmati